Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Baru-baru ini, aktris Emiza Aznan terpaksa menendatangani surat izin membenarkan pihak hospital meneruskan rawatan dialisis dalam keadaan suaminya Khairul Izhar Muhammad Nazir masih ditidurkan. Keputusan tersebut terpaksa dilakukannya kerana berkemungkinan akan lebih banyak kejagalan pada organ lain berlaku sekiranya rawatan berkenan tidak diteruskan. Namun pada masa yang sama, jika Emiza meneruskan rawatan itu, akan ada risiko jam tangan suaminya pula berhenti. Saya tidak tahu untuk buat keputusan, tetapi saya hanya turunkan kata tangan untuk bersetuju dengan rawatan dialisis itu. Saya hanya fikir positif, sebab dokter kata ramai pesakit yang berjaya melalui proses ini dengan baik. Sesulan keputusan tersebut, Emiza turut menceritakan suaminya itu sudah hampir 2 bulan tidak dapat tidur secara normal kerana tidak boleh bernafas. Pasangannya itu juga tidak punya kit asma namun pakar memberitahu suaminya mengalami kegagalan buah pinggang yang kronik. Sebelum ini, pada Desember 2017, Khairul pernah dimasukkan ke unit rawatan rapi kerana serangan jantung. Itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih.